Dan tidak pernah berasa berbangga diri, tanpa melembangkan kekuatannya. Besar penampan kita, tinggikan Rasulullah SAW, memberikan kasihan kepada kita, menguanggitikan seorang anak-anak merenggakkan dunia atau apa-apa adanya, maka seluruh manfaat kebaikan yang akan tertutus, kecuali tidak sekarang. Yang pertama adalah sedekah hijau. Yang kedua adalah leluh yang bantuan-bantuan. Dan yang ketiga, putera-putera yang selalu berdoakan keduanya. Mudah-mudahan dengan kita, akhirnya diubah doa berayati. Ketiga hal pertama tersebut, kita mendapatkan gerimanan untuk bisa berlainan di sisi Allah. Sehingga, segala tujuan maksud kita, baik urusan dunia baru akhirat, Tidak akan pernah terlepas di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Karena tempat berdua orang-orang kita, bukanlah siapa-siapa kita. Tak berkasih sayang kedua orang-orang kita. Mungkin kita tidak akan pernah bisa mencapai suksesannya saat yang kita bersama. Oleh karena, banyak yang ada Allah yang mengisyarankan, yang menjadi nasihat bagi kita semua. Sampai-sampai di dalam surat untuk menyebabkan. Yang pertama, jangan menyembunuhkan Allah. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang-orang kita. Ini isyarat bahwa, dengan pemuliakan kedua orang-orang kita, bisa dan pasti, kita bisa meraih keriduan Allah s.w.t. Bagaimana santa nabi? Di dokter, di dokter, di dokter, di dokter, di dokter, di dokter. Bersusuk, berbersusuk, di rumah nabi. Badan, budak-budakan. Bacara-bacara ayat suji al-Quran yang kita baca. Yang di Allah inginkan sholawat kepada maksud yang paling mulia. Asbabnya ada dunia dan kakya. Asbabnya ada kelimaan dan surga. Adalah kata diciptakan ya Pak Cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kata sebaik-baik wasilah Adalah berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan tujuan utamanya adalah Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mencintai anak yatim Adalah sempatnya Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semasa hidupnya Bersyukur kepada Allah Sifat yang agung itu ada pada hati kita Ada pada diri kita Dan disayang menjadi wasilah Dengan cinta dan kasih sayang Kepada anak-anak yatim Dikendian memuliakan anak yatim Karena Allah Kita bisa berjumpa bersama Bagi Tanah Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bisa berjumpa bersama Terima kasih.